Ya sedikitnya 13 terduga teroris yang hendak melakukan serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Merauke dengan sasaran utama Uskup Agung Monsignor Petrus Canisius Madagi ditangkap oleh polisi. Diduga para terduga teroris ini memiliki kaitan dengan para pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada Maret 2021 lalu. Untuk membahasnya, sudah bergabung secara daring Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi Untung Sanghaji, ada Direktur Penegakan Hukum sekaligus Jurubicara BNPT Brigjen Polisi Edi Hartono dan Direktur Indonesia Intelligence Institute, seorang pengamat intelijen juga Mas Ridwan Habib. Selamat pagi Pak Untung, Pak Edi dan juga Mas Ridwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Saya, kita coba jelaskan dulu apa yang sebenarnya sudah didapatkan informasi dari para terduga teroris ini khususnya dari Merauke. Jadi Pak Untung, sebenarnya rencananya seperti apa lebih jelasnya? Apakah memang sebenarnya yang diincarnya bukan hanya Gereja, tapi spesifik sekali uskupnya saat ini yang dalam serangat sebelumnya yang gagal itu yang diincar oleh para terduga teroris ini? Ya mungkin membunuh dia itu, itu kan amal yang mereka berhati-hati. Jadi kalau dengan membunuhnya, ya pasti membunuh itu pernah, ya terpatut juga kenal. Semua ispek pernah. Tapi sudah lah, itu kita sudah lakukan test-tetop ke pengamanan setiap minggu, area dikertu, area dikertu, area dikertu, dan selesai. Dan pada pagi pagi itu, pada pagi. Setelah pagi, dikertu. Dan Alhamdulillah, kita tangani perpalanan seperti ini. Bagi kita nggak salah. Mungkin mereka dikertu, karena setiap minggu, pasukan kita itu sudah aktif. Bukan saja gereja yang kita jaga, ya pasar. Karena sekarang saya sudah pasang CCTV di pasar. Untuk mengganti petugas, saya sudah pasang CCTV di putra. Yang sebenarnya, TV ini di putra. Ya enggak. Karena mungkin tenda lagi sibuk, ya sudah. Saya mendapatkan setiap minggu, ya sudah kita siapkan. Jadi oleh PIK kita di Kolda, akan dilurusan sebaik. Dan perintah Kolda dari awal, amankan semua wilayah. Khususnya di Merauke. Baik objek vital, gereja, dan lain-lain yang kita lakukan. Jadi, hari ini, ketika juga sholat Idul Fitri itu, saya perintahkan ke semua personil menggunakan laju PDLT 1A, walaupun sholat Idul Fitri. Karena terlepas dari sholat Idul Fitri bersamaan itu juga, ada acara kenaikan Isra Al-Masih. Selesai dari sholat, kita langsung pergi, amankan gereja. Dan kita sudah biasa. Seperti ini kan hal-hal yang sudah sering kita lakukan. Butin ya. Ya, memang kita tahu kita punya pores jadi target oleh mereka. Kita punya lantas, mako lantas juga. Dan mako berimot. Tapi kita tidak underestimate atas itu. Kita juga berjaga-jaga dengan pakaian preman kita. Tidak selalu disini. Nah, untuk cepat tahu. Mungkin dengan kita cari pakai pakaian preman, mereka muncul, kita sikat. Masyarakat jangan khawatir. Kita sudah melaksanakan tugas kita dengan baik. Ya, ada penjahat-penjahat lain juga. Kita tangkap di sini sebelum waktunya. Contoh, sebelum mereka mencangankan untuk gelar referendum dengan mereka punya bintang kejuaraan, sudah kita tangkap. Buku kuning, struktur organisasi pemerintahan Papua Merdeka, sudah ada, sudah lengkap. Buktinya ada. Belum kejadian ya. Ya, kita sebut buku kuning. Kuitansi-kuitansi keuangan mereka juga ada. Dan tidak ada masalah bagi kami untuk melakukan itu. Tiga kali sebelum mereka melakukan kegiatan itu, sudah kita tangkap. Ya, jangan khawatir. Apapun yang menyaksikan keamanan di Merauke, perintah pimpinan atau kapolda, saya laksanakan dengan baik. Kita tidak bosan. Kita senang karena kita sudah bersaja, kita menyatu dengan masyarakat. Sekarang masyarakat lagi gencar latihan home industri untuk mereka membangun rumah dengan hasil kerajinan home industri mereka. Mereka juga masih banyak yang lagi meminta untuk kami latih, kami latih. Dan kami laporkan kepada penginan. Di setelah-setelah ini, ya kegiatan-kegiatan seperti kemarin, ditangani di Tasman 788 dengan kami, ya kita lakukan dengan santai, dengan baik, tapi kita serius atas ini. Kita tidak underestimate, karena ini bahaya untuk yang lain. Tapi mudah-mudahan, Merauke yang mulai tenang, situasi yang mulai aman ini, akan menjawab juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain, akan berjalan dengan lancar. Dengan penangkapan ini kan sebenarnya masyarakat, khususnya masyarakat di Merauke juga bisa lebih tenang begitu. Ini sudah berhasil dicegah, dan bahkan mungkin bisa mendapatkan informasi lebih untuk mencegah adanya kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya. Nah, yang kita tahu bahwa rencananya adalah menyerang rumah ibadah. Dan dengan ini sudah digagalkan hal tersebut. Apakah memang rencananya satu rumah ibadah tertentukah, atau justru menebar teror di berbagai rumah ibadah, atau bagaimana sebenarnya Ponto? Ya, teroris kan saya nggak tahu apa mau mereka. Tapi kalau mereka mau kurang ajar kan kita punya cara. Itu saya nggak mau jelaskan di sini. Itu domainnya teman-teman saya di Tasman 288 yang sementara bekerja. Makanya untuk apapun yang sudah kami tangkap, barang bukit dan sebagainya kami tidak mau ceritakan. Biarkanlah tim Satgas kita bekerja, lakukan tugasnya dengan baik, nanti kalau sudah selesai silahkan menanyakan. Tanya aja sama Kedensu 288, atau tanya sama Kak Polda, mungkin beliau bisa menjelaskan ini. Ini domain beliau, bukan saya? Oke. Baik, saya ke Pak Edi Hartono. Pak Edi, Anda sendiri melihat, sejauh ini kan informasi yang kita dapatkan itu, bahwa memang fokus sekali kepada rumah ibadah. Bahkan kalau kita baca lagi beberapa informasi lainnya, memang fokus sekali pada uskup di Merauke. Ini sebenarnya kalau kita membaca bentuk serangannya ini, apa sebenarnya yang bisa kita lihat rencana yang ingin dimiliki oleh teroris, tapi yang berhasil dipatahkan oleh kepolisian ini? Ya, terima kasih Mas Timoti. Selamat pagi. Pertama-tama, kami apresiasi ya terhadap upaya pencegahan ya, atau preventive justice yang dilakukan oleh PORI dalam hal ini, dan juga deteksi dini yang dilakukan oleh PORDA, Papua, dan PORES, Merauke. Ini merupakan bukti nyata bahwa APAP, PENGAK Hukum, dan APAP Pemerintah sudah melakukan upaya preventive pencegahan. Yang kita ketahui bersama, bahwa dalam undang-undang nomor 5 2018, perbuatan persiapan itu sudah masuk dalam pemidanaan, dalam pasal pidana di dalam undang-undang nomor 5. Jadi persiapan, percobaan, perunfakatan jahat, itu masuk dalam pembidanaan pasal dalam undang-undang nomor 5 2014. Kemudian yang kedua, bahwa saat ini memang berkembang ya, lakukan penangkapan, dan ini masih dalam tahap penangkapan ya, 14 hari. Ya, mungkin kalau memang dipandang perlu, bisa dipanjang 7 hari, jadi 21 hari. Dan ini, tadi benar ya oleh penyatakan oleh PORES, Merauke, bahwa saat ini berilah kesempatan kepada Apat Tengah Hukum, dalam ayat 28, untuk melakukan pendalaman. Yang kita ketahui bersama, bahwa modus operandi yang dilakukan oleh, yang informasinya adalah dilakukan oleh organisasi terorisme adalah JAD, Jemaah Angsaruddaullah, yang kita ketahui bersama, bahwa 2018, JAD sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pengaturan pengadilan di negeri Jakarta Selatan, sehingga, namun demikian, pimpinannya walaupun sudah ditetapkan dan dipilihkan mati ya, kemudian organisasi yang diletakkan organisasi terlarang, namun secara kandestin, mereka terus melakukan kegiatan ya, baik secara struktur, JAD yang ada di beberapa daerah, maupun unstruktur. Artinya, artinya adalah mereka yang berkembang di sosial media. Ya, karena ini juga banyak di mendidikan petern atau mendidikan perdoman adalah seruan-seruan dari pimpinan ISIS yang ada beredar di sosial media, dimana yang pertama adalah bahwa dihimbau kepada seluruh warga mujahidin ataupun di dunia, kalau tidak sempat kirat, silakan melakukan aksi di negara masing-masing. Yang kedua, silakan melakukan propaganda dengan sosial media. Nah, inilah yang yang terus dijadikan acuan daripada organisasi terus JAD ini, untuk melakukan tindak-indak terorisme di wilayah Indonesia. Demikian, Mas Timothy. Jadi memang kita masih dalam tahap harus mendalami lebih lanjut lagi sebenarnya. Apakah ada pihak-pihak yang masih terlibat, apakah ada pihak-pihak yang terkait langsung dengan mereka yang sudah ditangkap ini? Kita sampaikan apresiasi ke Bapak Kapolres ya, Bang Untung. Beliau orang lama di kontra teror. Dulu pada saat peristiwa bom Tamrin, beliau juga di TKP. Jadi saya kira pemahaman terhadap jejaring terorisme, kelompok-kelompok teror, saya kira beliau sangat paham. Dan dengan pencegahan seperti ini, menjadi salah satu benchmark juga terhadap kinerja di polda-polda lain, saya kira pencegahan itu jauh lebih baik, Mas Timothy. Daripada apa yang kita sebut sebagai kegagalan intelijen ya, kebobolan atau serangan yang sudah terjadi dulu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira ini membuktikan bahwa DAD ini tidak pernah berhenti untuk melakukan upaya teror. Walaupun mereka berhasil didagalkan di beberapa tempat yang lain, ternyata terus aja berupaya. Dan Merauke ini menjadi strategis karena kan kalau Indonesia itu simboliknya adalah dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan kalau kemudian ini terjadi, maka mereka bisa mengklaim itu bahwa organisasi JAD itu, kelompok teror itu sudah menguasai Akes sampai Papua. Jadi ini bukan sembarangan nih memilih target Merauke ini, ini bagi mereka ini sangat simbolik. Halo Mas Ridwan. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Ridwan. Mas Ridwan, Anda bisa mendengar suara saya? Mohon maaf Mas Ridwan Habib, tampaknya suara dari Mas Ridwan ini terputus sehingga kita tidak bisa mendengar. Nanti saya akan persilahkan Mas Ridwan untuk melanjutkan lagi. Saya kembali ke Pak Untung, kalau begitu Pak Untung, memang jaringan ini inilah yang sedang diberantas. Adakah sebenarnya kalau melihat jaringannya apakah memang lebih kepada jaringan yang terkaitkah atau banyak juga yang berupa simpatisan yang sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan jaringan tersebut tapi simpatisan begitu Pak Untung? Saya jelaskan bahwa hero di situ dia ingin masuk surga dengan bunuh dia. Itu tujuannya. Bukan pergi makan di warung sate. Dia masuk surga membunuh sebanyak-banyaknya sedangkan kita anti-teror ini menjaga dan melindungi orang sebanyak-banyaknya itu kita masuk surga. Kita memang bertentangan dengan mereka. Ya dimanapun mereka ingin melakukan amali atau membunuh dia ya itu tujuan mereka. Tapi kita juga bekerja keras. Kita bekerja keras bisa bayangkan saya punya teman-teman yang Kristen saja kadang-kadang dia ke gereja tuh kepalanya sambil bukan melihat ke pendeta ke tanan dan ke tiri. Karena memang dia domain sebagai seorang polisi yang sudah saya tugaskan di tempatmu. Kamu di mesin kamu jangan cuma sholat saja ya mengawasi lingkungan. Itu yang ini kita kerjasama. Nanti kalau mereka istirahat ya kita ganti kita rolling stay dengan lingkungan di situ. Ada anak-anak muda juga jadi ya nak khawatir lah. jelas kalau orang datang untuk nginap di satu tempat ya kita suruh mereka tolong Pak KTT-nya kita tanya di mana tinggalnya kerjaannya apa dan sebagainya. Ya kita hidupkan lagi pos kamling seperti beberapa minggu lalu kita sudah hidupkan pos kamling di Lampu 1. Semua lapisan masyarakat boleh datang. Kalau ada keluhan kita boleh tahu juga di pos kamling itu nggak perlu ditanya untuk masuk di rumah orang. mereka boleh berbagi kasih berbagi masalah dengan kita. Apa saja kita bantu. Tidak ada masalah bagi kita melakukan ini dan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat kita bantu. Selepas dari itu ya kita tetap mengamati kejahatan-kejahatan lain yang mungkin dianggap perlu. Saya terkait dengan kata-kata Pak Untung tadi tadi sebelumnya juga di paket berita sebelumnya kita melihat ada pengurus Musola yang akhirnya menolak salah satu dari terduga ini untuk menginap di Musola karena ketidakjelasan mengenai identitas pekerjaan maupun data pribadinya begitu. Ini mungkin satu bentuk kewaspadan yang tadi Pak Untung ungkap harus dimiliki oleh masyarakat begitu ya Pak Untung ya. Apa yang harus dapukan nih kalau bertemu dengan hal seperti ini Pak Untung? Mereka harus tanya Bapak mana apa yang bisa dibantu kalau Bapak mau minap kita kasih tempat lain ini kan Musola bukan tempat tidur tempat beribadah walaupun dia beribadah kalau dia mau bawa barang-barang banyak kan kita tanya barang apa itu sampai rusak sampai dia lagi sholat ada penjahat angkat barangnya dikira pencuri lagi kan salah lagi Jadi ini dilakukan lakukan urus Musola sudah benar ya Pak Untung ya memang inilah yang harus dilakukan sangat benar sekali dan dia harus wajib melaporkan itu kepada RT, RW sudah ada di lingkungan masing-masing kan perjalanan seperti itu siapapun yang datang apalagi dia ingin melakukan hal yang mungkin dipandang perlu untuk dicuruh ditanyakan semua petugas kalau dia tidak terus serang dia terus nampak gelisar dan sebagainya kita buruk terus dengan pertanyaan ada apa sambil kita berkoordinasi dengan satuan keaman yang begitu Oke jadi ini salah satu yang boleh ditiru lah bagaimana dilakukan oleh pengurus Musola tersebut menolak dan melaporkan itu mungkin yang paling sederhana ya menolak bertanya dulu kalau memang tidak jelas menolak lalu langsung melaporkan kepada pengurus setempat RT, RW maupun kepolisiannya untuk dia tapi juga ya jangan paranoid kalau orang datang terus karena orangnya kurus berjangkut takut dia itu siap jangan saya dulu juga berjangkut keren sekali cuma sekarang di Kapolres kan gak boleh yang menarik disini memang pengurus Musola justru bukan melihat penampilan tapi ketidak ketidak jelasan datanya itu ya iya betul dan itu bagus kan Musola bersepat tidur kalau dia datang mau lama-lama disitu kita juga bertanya gak maaf warga masyarakat kan boleh oke saya ke Mas Ridwan sudah bisa mendengar suara saya Mas Ridwan ya Mas oke maaf tadi terputus Mas Ridwan ada kesalahan teknis silahkan dilanjutkan Mas Ridwan tadi penjelasan Anda masih soal di ade tadi ya untuk Papua ini memang agak khusus ya karena ada KKB juga disitu dan ini membuat konsentrasi teman-teman kepolisian disana harus benar-benar ekstra waspada karena ada dua entitas teror disitu kan yang pertama adalah entitas klasik dalam artian CAD proisi yang basisnya adalah ideologi yang kedua adalah basisnya adalah terorisme separatif KKB itu nah saya melihat ada indikasi CAD ini berusaha membuat kolam semakin keruh gitu sehingga kemudian konsentrasinya aparat keamanan di Papua ini pecah mereka terdistraksi karena saat ini sedang fokus ke KKB kemudian mereka mencoba mencari celah untuk melakukan serangan nah alhamdulillahnya alhamdulillahnya ya terpongkar ya operasi ini Polres Amerika yang saya kira sangat baik itu perlu di apa ditirulah oleh jajaran kewilayaan yang lain gitu Oke ini menarik juga untuk nanti saya tanyakan kepada Pak Untung bagaimana nanti untuk mengatasinya nanti saya langsung ke Pak Edi Usajedan nanti Pak mengenai apakah bisa dilihat ada keterkaitan antara yang tertangkap yang ditangkap di Merauke ini dengan Makassar apakah selain jaringan memang ada informasi lebih yang didapatkan untuk bisa merujuk bahwa ada keterkaitan antara keduanya akan kami tanyakan Usajedan berikut ini tetap bersama kami Isapain Indonesia Pagi selamat menikmati